Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Kolose, pasal 4. Saudara-saudara yang mempunyai hamba, hendaklah berlaku jujur dan adil terhadap mereka. Ingatlah selalu bahwa saudara juga mempunyai seorang tuan surgawi yang mengawasi saudara dengan cermat. Jangan bosan berdoa, nantikanlah jawaban Allah dan jangan lupa mengucap syukur bila sudah menerima jawaban. Juga jangan lupa mendoakan kami, supaya Allah memberi kami banyak kesempatan mengabarkan berita kesukaan mengenai Kristus. Karena mengabarkan berita kesukaan itulah saya dipenjarakan di sini. Doakan supaya saya berani mengabarkan berita itu secara terbuka dan lengkap, dan menerangkannya sebagaimana mestinya. Pergunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan mengabarkan berita kesukaan kepada orang lain. Berlakulah bijaksana dalam hubungan saudara dengan mereka. Hendaklah percakapan saudara sopan dan masuk akal. Sebab, dengan demikian, saudara akan dapat memberikan jawaban yang tepat kepada setiap orang. Penutup Tihikus, saudara yang kita kasihi, akan memberitahukan keadaan saya kepada saudara. Ia seorang pekerja yang tekun dan melayani Tuhan bersama dengan saya. Saya mengutusnya secara khusus dengan maksud supaya ia menjanguk, memberi semangat, serta menghibur saudara. Saya juga mengutus Onesimus, seorang saudara kita yang setia dan yang sangat dikasihi, seorang bangsa saudara sendiri. Dia dan Tihikus akan memberitahukan hal ikhwal kami kepada saudara. Aristarhus, teman saya sepenjara, mengirimkan salam. Begitu pula Markus, kemenakan Barnabas. Seperti sudah saya katakan sebelumnya, sambutlah dia dengan hangat bila ia datang. Yesus Justus juga mengirimkan salam. Mereka sajalah orang-orang Kristen Yahudi yang bekerja sama dengan saya di sini. Dan betapa terhiburnya hati saya karena mereka. Epaphras, seorang warga kota saudara, seorang hamba Kristus Yesus, juga mengirimkan salam. Dengan sungguh-sungguh ia selalu berdoa agar Allah menjadikan saudara kuat serta sempurna dan menolong saudara mengetahui kehendaknya dalam segala sesuatu yang saudara lakukan. Dapat saya pastikan bahwa ia telah banyak berdoa bagi saudara dan juga bagi orang Kristen di Laudikia dan Hierapolis. Dokter Lukas yang kita kasihi mengirimkan salam. Begitu pula Demas. Sampaikanlah salam saya kepada saudara-saudara seiman di Laudikia dan kepada Nimpha. Juga kepada mereka yang berkumpul di rumahnya. Sesudah saudara membaca surat ini, tolong teruskan kepada jemaah di Laudikia dan bacalah surat yang saya tulis kepada mereka. Katakanlah kepada Archipos, bersungguh-sungguhlah melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan kepada saudara. Inilah salam saya yang saya tulis dengan tangan sendiri. Ingatlah saya di penjara ini. Semoga berkat Allah menyertai saudara sekalian.